Sebetulnya selaku operator menyambut baik upaya dari pemerintah untuk membuat revisi perpres ini. Karena harapan kami dalam revisi perpres ini segmentasinya lebih jelas. Jadi segmentasi untuk konsumennya lebih jelas sehingga kami selaku operator menyalurkannya juga lebih mudah. Sebagai contoh penyaluran BBM subsidi baik GBT ataupun GBKP ini, kami laksanakan melalui outlet kami di SBBU. Apabila segmentasinya ini dibuat lebih jelas, tentu operator SBBU juga lebih mudah. Apalagi nanti di dalam revisi perpres itu juga ada beberapa hal yang mengharapkan upaya pengendalian ini menggunakan sistem IT. Sehingga kita juga bisa lebih memaksimalkan lagi digitalisasi yang ada di SBBU Pertamina saat ini. Yang lebih penting lagi dengan upaya pengendalian ataupun revisi perpres dengan segmentasi yang jelas itu akan mempermudah layanan di lapangan. Juga meminimalisir adanya gejolak-gejolak, dispute, dan lain-lain sehingga kuota yang ditetapkan itu harapannya bisa terjaga. Kira-kira begitu Mas Bang. Oke, baik. Pak Ega, kalau kita boleh sedikit share begitu ya data yang Anda miliki, boleh juga lebih detail lagi. Seperti apa sih Pak gambaran real dari Patra Niaga sebagai endseller? Siapa yang selama ini justru menjadi konsumen pertalai? Jadi memang untuk segmentasi konsumen pertalai ini relatif lebih general. Seperti kendaraan pribadi, kendaraan umum, sepeda motor. Tetapi kita juga melihat bahwa sebetulnya ada segmentasi-segmentasi tertentu kendaraan yang tipe-tipe tertentu yang sebetulnya masyarakat ini mampu untuk membeli BBM yang lebih berkualitas. Di satu sisi secara spek engine, itu juga kita melihat ada mobil-mobil yang memang membutuhkan spek BBM di atas RON 92. Nah ini kita perlu mengedukasi juga kepada masyarakat bahwa teknologi mesin itu juga perlu diperhatikan. Karena ini juga terkait dengan garansi yang diberikan oleh pabrikan. Apalagi nanti kalau ini di-endorse dengan adanya regulasi yang baru, tentu ini akan lebih kuat kita untuk membuat segmentasi yang lebih tepat sasaran. Karena BBM Pertalai ini ada kompensasi pemerintah di situ, tentunya untuk segmen masyarakat yang mampu, tentunya ini lebih baik kita harus pertinggankan untuk bergeser ke RON yang lebih tinggi. Dan untuk solar juga kita melihat ini segmentasinya cukup lebar konsumennya. Misalnya disampaikan industri tidak boleh membeli BBM subsidi solar, tetapi industri-industri ini kan juga banyak segmentasinya. Ada industri kecil, industri yang menengah, ada juga industri besar. Juga beberapa pola operasi industri ini juga menggunakan sistem logistik yang di-outsourcekan. Bagaimana mekanismenya, ini perlu diatur sehingga nanti lebih jelas di lapangannya. Karena kami juga menyalurkan solar industri ini, maaf, solar subsidi ini terkadang kami juga melihat kendaraan-kendaraan yang ternyata berafiliasi atau bekerja sama dengan operasional industri-industri tertentu seperti ini. Sehingga juga perlu diperjelas dan dipertegas sebetulnya aturannya seperti apa. Kira-kira begitu. Baik, Pak Ega, kalau dari Anda sendiri ataupun Pertamina sendiri terlepas dari pemerintah ataupun BPH Miga, seperti apa sih Pak kriteria yang memang berhak untuk membeli Pertalet dan juga solar? Bagaimana cara membedakan tiap-tiap konsumen yang memang berhak membeli kedua BBM tersebut? Kami ini kan posisinya operator ya, harapan kami pemerintah nanti memberikan segmentasi yang jelas sehingga nanti secara operasional di lapangan itu tidak menyulitkan operator SBBU di dalam memilah-memilah siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Oleh karena itu, harapan kami ini bisa dilakukan proses registrasi dulu di depan sehingga kami menyiapkan platform MyPertamina untuk melakukan registrasi kepada persegmentasi BBMP, GPT maupun GPKP. Kedepannya dengan registrasi ini kita bisa melihat yang mana yang berhak atau mana yang tidak sesuai dengan ketentuan itu akan kita ekskludekan sehingga database yang ada di SBBU ini atau terintegrasi di dalam MyPertamina ini nanti masyarakat sudah bisa terfilter dengan sendirinya. Sehingga kami bisa memilah, oh yang ini berhak, oh yang ini tidak berhak. Tentunya kami harapannya kalau melihat dari sisi operasional, ini harapan kami kriterinya tidak terlalu menyusahkan. Misalnya dengan segmentasi part nomor, itu kan lebih mudah kita melihat yang buat warna kuning atau part nomor hitam atau part nomor yang lainnya. Atau mungkin juga kita bisa melihat dari sisi CC, itu kan juga sangat mudah juga kita mengidentifikasi jenis-jenis kendaraan yang sisinya besar, sisinya kecil, itu juga banyak datanya. Harapan kami kalau lebih general lagi, itu juga bisa menyasar ke segmen-segmen yang tentunya tingkat ekonomi yang menengah atas, itu kita bisa dorong ke jenis BBM yang non-subsidi, sehingga yang BBM jenis subsidi ataupun penungkasan ini lebih pada segmentasi masyarakat yang lebih membutuhkan, seperti itu. Tetapi memperoleh data di awal, ini penting karena agar operasional di lapangan ini tidak menimbulkan dispute. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu.